Oh, halo Spongebob. Ini adalah kejutan yang manis. Ayo kesini, Nenek ingin menciummu dulu. Maaf, Nek. Tapi kecupan itu harus dihentikan. Ayo katakan pada Nenek, Spongebob. Jangan memperlakukanmu lagi seperti bayi. Dia benar, Nek. Kecupan hanya untuk bayi. Sedangkan aku sudah bukan bayi lagi. Aku sudah besar. Lihat ini. Oh, semua yang kau katakan itu benar. Benarkah? Maksudku tentu saja aku sudah besar. Dan Nenek berjanji, Nenek tidak akan memperlakukan kau seperti bayi lagi di sini. Aku senang atas perhatian, Nenek. Oh, Nenek senang kalau semuanya sudah selesai. Tapi siapa yang akan menghabiskan kue yang baru matang ini? Maaf, Nek. Kami orang dewasa tidak mengkonsumsi yang manis-manis. Iya kan, Patrick? Patrick? Bawa terus ke sini, Nek. Begitu banyak larangan bagi bayi. Dan jangan lupa memakai topinya juga. Hei, itu topiku. Maksudku, dulu ketika aku masih kanak-kanak. Wah, lihat siapa ini. Ini baru cucuku yang dewasa. Nenek, aku ingin bicara empat mata dengan Patrick. Ini urusan yang sangat penting. Patrick, apa yang kau lakukan? Biskuit? Susu hangat? Dan di dahimu itu? Bekas kecupan. Kita seharusnya bertindak seperti orang dewasa, Patrick. Oh, 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 jangan kasar. Tidak baik bicara saat makan. Kiti-kiti. Siapa yang bayi? Aku bayi, aku bayi, aku bayi. Kau pasti akan menikmatinya, Patrick. Ini adalah kisah yang bagus yang akan Nenek ceritakan. Tentang sihir Leperhound Laut. Jangan yang ini. Ini teknik manual perawatan rutin yang aktif. Bagus, ya, luar biasa. Tidak ada gambar seperti aku suka. Cariku sakit, Nek. Oh, kasihan. Tunggu dulu, sayang. Sudah lebih baik, kan? Sepertinya yang ini juga sakit, Nek. Bagaimana kalau Nenek memberimu hadiah? Oh, asik. Aku harap hadiahnya biskuit. Oh, tapi lagi. Bukan, Patrick. Itu sweater. Apa? Dengan cinta disetia perajutannya. Oh, tidak. Aku tidak pernah mendapatkan hadiah dari Nenek. Oh, Nenek lupa. Sebentar. Ini pelangkat kantor. Nenek tidak membungkusnya. Nenek lupa. Oh, jam tiga tepat. Saatnya bagi orang dewasa bekerja. Dah, Spongebob. Nenek yakin kau senang kalau tidur dulu. Patrick. Kok masih di sini, Spongebob? Aku belum berangkat. Aku bisa terlambat masuk kerja. Tidak, Spongebob. Itu bukan hal yang dikerjakan orang dewasa. Baiklah. Aku berangkat. Aku banyak urusan yang harus dikerjakan orang dewasa. Sampai jumpa, Nek. Dadah. Sampai jumpa. Baiklah. Terima kasih sudah mampir, Spongebob. Yap. Benar. Aku pergi. Dadah, Nenek. Kalau ada waktu datang, ya. Keluar ke dunia dewasa yang dingin tanpa sebuah sweater. Aku dingin, Nek. Sampai jumpa. Aku tidak tahu kapan aku kembali. Aku tahu kau sangat sibuk. Ya, begitulah. Tapi Patrick. Shh. Dia sudah tidur. Sampai jumpa. Aku tidak mau besar. Aku mau biskuit dan susu. Aku mau sweater dengan cinta di setiap jahitannya. Aku ingin memakai popok. Aku mau naik kereta. Aku mau memeluk Mr. Stuffy Kids. Aku mau naik kuda mainan. Kune. Aku mau kecupan. Tidak perlu menjadi bayi untuk mendapatkan cinta kasih dari Nenek. Nenek. Tidak perlu. Tentu saja tidak. Biar kau sudah dewasa. Bagi Nenek kau tetap bayi kejar Nenek. Ingat ya. Kau boleh mencium Nenekmu dan tetap menjadi orang dewasa. Ini. Terima kasih ya, Nek. Menurutku ini tidak seperti restoran keluarga. Oh, bagaimana menurutmu, sayang? Kau ingin makan di sini? Oh, kalau begitu baiklah. Kau ingin makan apa? Kui Bivegy. Kejuang! Saat yang menyenangkan. Anak apa Squidward? Tolong kirimkan selusin kue seperti yang dibuatkan oleh ibuku. Ini kue buatan rumahmu. Rasanya tidak seperti buatan ibuku. Lalu bagaimana ibumu membuatnya? Mana aku tahu. Tanya pada ibuku. Halo? Spongebob! Tidak bisa, Tuhan. Biar aku, anak-anak. Bagus. Sekarang pakaian ku ada di bak. Kau boleh duduk di depan. Ayo kita masak kue, anak-anak. Hooray! Bagaimana? Aku terkesan. Persis seperti buatan ibuku. Aku berharap ibuku menjadi koki yang handal. Jadi, masalahmu sudah selesai? Hanya ada satu masalah kecil lagi. Kamar ini jelek. Jadi, tolong tata ulang. Gaya Neptunus ke-14 lebih baik. Apa? Kami tak pernah meragukan tamu, meski permintanya aneh-aneh. Ibu punya ide. Kenapa tidak lakukan permainan saja untuk menghabiskan waktu? Ada yang tahu permainan apa? Main peta kumpet. Hei, kenapa petrik yang duluan? Dan dia membuangnya jauh. Ya ampun. Ayo! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm, ada yang tahu lagu bagus yang lain? Berapa jauh lagi lokasi pom bensin terdekat? Mungkin agak jauh, nak. Aku rasa ya benar. Jadi, apa masalahnya? Ya, penutup tali kipasnya pecah. Dan tali persnelingnya sudah rusak. Bagian tengah radiatornya hancur. Pempak airnya retak. Dan tali penyambungnya juga retak. Lalu apa arti semua itu? Begini, nona kecil. Secara teknis artinya. Jika dia tidak mau jalan, dia tidak akan jalan. Aha. Jadi, sebaiknya apa yang dilakukan pada saat seperti ini? Ya, itu tergantung pada... Berapa banyak waktu yang kau miliki? Berapa banyak waktu yang kau miliki? Berapa banyak? Tidak lucu ya? Hei, tapi di sini ada ruang tunggu yang nyaman. Ayo. Ya ampun, aku bosan. Aku lebih dari bosan. Aku bosan. Oh, anak-anak. Apakah yang kulihat itu tempat bermain? Tempat bermain. Tidak seperti taman bermain berwarna yang pernah kulihat. Pantasan disebut taman bermain abu-abu. Aku akan tinggalkan kalian berdua bermain di sini, dan aku akan kembali lagi setelah perahunya selesai. Tapi, Bu, sebenarnya tempat ini sepertinya agak... Bersenang-senanglah. Menurutku, ini acara yang sangat payah. Ya, kau memang benar, Patrick. Aku juga sudah menduga ini akan terjadi. Benarkah? Bagaimana? Karena itu selalu terjadi setiap kali aku simpan krim keju di saku belakangku. Gawat, sudah hampir habis. Ya, aku rasa kita harus manfaatkan yang tersisa. Ini menyenangkan. Hei, Patrick, koris pencobanya. Ibu, ayah, masuklah. Dan di sini kabar tamunya. Ibu, ayah, ini Tuan Krep. Halo, Tuan Krep. Akan kubiarkan kalian beristirahat. Apa ini hewan peliharaanmu? Oh, Gary. Anak naka. Jangan, Gary. Pakai kan makhluk itu, tali pengikat. Squidward? Siapa yang meletakkan kerang-kerang ini di kamar mandi? Orang yang sama yang memasukkan tisu ini ke kotak dan menghias menunya. Oh, pekerja ku mengacaukan restoranku sendiri. Apa? Oh, tidak mungkin. Ada tiri mandi di dalam kantor. Hei, cukup sudah. Aku tidak tahan lagi. Akan ku mereskan semuanya. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau ku sedang mandi di sini. Ada apa di sini? Kau tidak ada apa-apa. Ya, ampun. Terima kasih, Spans Bob. Jika bisa, pasti akan aku lakukan sendiri. Pergi. Wow. Nah, kali ini kau memasukkan minuman ke dalam gelas. Oh, nah. Kau pasti bekerja siang malam untuk mempersiapkan ini demi kami. Kami sayang padamu. Oh, asik si bodoh datang. Maksudku, biar aku yang buka pintunya. Karena pelindung sudah. Aku harus tampak seperti orang bodoh, Gary. Apa yang salah? Wah, temen sekali. Hai. Bu, ayah, kenalkan ini tetangga aku, Spans Bob. Hai. Halo, nak. Hai. Apa kabar? Hai. Taruh di sini. Maksud, ayah, goyang. Bukan, Spans Bob. Bukan, Spans Bob. Bukan. Maksudnya goyang tangan. Bukan. Bukan, Spans Bob. Ayo ambil tangan ayahku. Bukan begitu. Cuma satu tangan. Anak pintar. Sekarang gerakan lenganmu ke atas ke bawah. Oh, Spans Bob. Kau tinggal dekat sini. Hai. Bukan, Spans Bob. Perlihatkan rumahmu. Tinggal di dalam buah. Ya, itu sudah jelas. Hai, Spans Bob. Apakah mau makan malam di sini? Apa dia selalu melakukan itu setelah bakat? Patrick, aku rasa temanmu itu sudah rusak, ya? Ya, kita butuh pengukur magnet untuk mengendalikan dia. Wow, apakah dia baik-baik saja? Itu belum seberapa. Ayah bisa melihat dia setiap pagi berkeliling dan berteriak. Aku bermata. Aku bermata. Sehingga membuat tetangga sekitar menjadi gila. Malah pernah suatu hari tetangga kami Squidward. Dia benar-benar tidak tertahankan. Maksudku, lihatlah baju yang dipakainya. Hanya orang bodoh saja yang memakai baju seperti itu. Dan bagaimana dengan bentuknya? Maksudku, aku sungguh tidak tahan dengan seleranya. Dia memakai celana berbentuk kotak kuning. Tidak ada. Lihatlah itu lucu sekali. Karena kau bodoh. Patrick, bisakah kau sedikit tidak menghina aku? Hah? Tidak menghina? Oh, apakah itu terlalu rumit bagimu? Baiklah, aku coba sedikit pelan untukmu ya. Patrick, kenapa kau menganggap aku ini benar-benar bodoh? Ya, memang itulah yang ingin ku katakan. Orang-orang bodoh selalu dipenuhi kebahagiaan dikarenakan kebodohan mereka sendiri. Aku kan hanya pura-pura jadi bodoh. Ini semua rencana kita. Kau ingat... Oh, Spongebob. Kalau kau mau tahu betapa bodohnya dirimu, lihatlah sekarang ini kau bicara menghayat tentang rencana. Sekarang ku beritahu kau, kau sangat bersemangat dengan semua humormu. Humormu, ayo, ayo bertinggal seperti orang cerdas di hadapan orang-orang. Baik, baik. Jangan khawatir, akan ku jagain agar tetap hangat. Aku ingin membuat pengakuan. Aku berbohong menjadi orang bodoh. Aku berlagak seperti orang bodoh supaya kalian bisa lebih menghargai Patrick. Aku tahu aku yang bicara dan aku yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau boleh, mari kita mengulangi dari awal lagi. Hei, nama ku Spongebob Squarepants dan aku bukan orang bodoh. Mengagumkan ya. Tiga menit di dapur dan anakku berbicara padanya. Dia langsung menjadi orang pintar. Oh, bagus sekali. Itu tidak mudah, ayo. Tapi, 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 tapi... Sepertinya pelajaranmu berikutnya adalah pelajaran mendengar anak muda. Tapi, dengarkan aku. Aku tidak bodoh. Aku punya otak. Lihat, ini fotonya. Pasti ukurannya sudah diperbesar. Tidak, ini ukuran normal dan masih sangat berfungsi. Lihat. Dua, ditambah dua sama dengan empat. Oh, nah, kau juga mengajarinya matematika. Tidak. Dan kau juga mengajarinya menanyi. Lihat, dia menggigil. Kau pasti mengajarinya terlalu banyak. Kau, nak. Selama ini aku mengira kau adalah anak yang bodoh. Tetapi setelah bertemu orang tadi, ternyata dia yang benar-benar bodoh. Kelihatannya dia pintar di matematika. Tetapi, nah, yang lebih penting adalah dia membuktikan betapa kau sudah menjadi pintar. Aku seperti baru bertemu pertama kali, ya. Bukan begitu, Janet. Kau benar, Marty. Oh, Janet. Marty. Siapa kalian ini? Marty, aku takut. Permisi. Bukankah dua orang itu milikmu? Mereka dari tadi berdiri di depan rumahku dan terus bertanya-tanya mana Patrick. Itu membuatku gila. Ibu. Ayo. Wow, nak. Kau masih mengenali aku rupanya. Dan kau harus berpakaian hari ini, nak. Oh, kau benarnya. Ternyata kita memang tidak punya anak. Oh, iya. Hahaha.